Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channelnya bebas gunting Hai Oke kali ini saya akan ngasih tips gimana caranya service Clipper kali ini saya akan berbagi pengalaman benerin baut yang doll pada blade Clipper karena biasanya itu temen-temen pastikan setiap harinya atau setiap bulannya benerin bersihin rambut sisa-sisa rambut itu diantara sela-sela Clipper tersebut kalau kita bersihin pastinya mesti dilepaskan Hai tuh dilepas seringnya itu bautnya yang doll makanya saya akan ngasih tips mudah gampang dan murah lagi caranya gimana nanti saya akan kasih video sama temen-temen Oke jangan lupa ya klik tombol subscribe di bawah ini bebas gunting agar channel saya semakin berkembang Oke temen-temen terima kasih nanti dilihat videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan video yang selanjut-selanjutnya Oke untuk dipersiapkan yang pertama kita siapkan botol minuman bekas larutan sapkah ketiga atau minuman apa aja yang penting botolnya itu pakai sengat kita gunting sesuai kebutuhan di baut tersebut kita potong kira-kira ukurannya segitu ya teman-teman itu bisa dilihat Hai setelah memotong lalu kita masukkan ganjalnya itu ke lubang baut Hai lalu gencengin bautnya sampai bener-bener kencang siapa tahu ini teman-teman sering mengalami ini ngalamin seperti saya kendala bautnya dol jadi teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya agar klipur kita yang kena kendala bisa dipenerin nggak usah beli lagi hanya dengan botol minuman bisa dicari di warung kalau kalau nggak nemu ya kita beli aja nggak apa-apa Oke ya itu sudah kencang tinggal kita pakai nanti saya akan coba untuk motong rambut Oke gimana kualitasnya Apakah bener-bener kencang atau tidak saya akan mengujinya untuk motong rambut nanti pada pasien saya Oke kita lihat selamat menikmati selamat menikmati itu tadi saya sudah kasih contoh kepada pelanggan saya dan ternyata aman ya teman-teman bautnya sudah kencang semoga bermanfaat bagi kalian yang mengalami kerusak baut pada pisau clipper anda silahkan dicoba tips dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu kunting terima kasih selamat menikmati selamat menikmati